Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony William Hari ini bakal jadi yang pertama kali gue ngontainin si Pajero Kenapa? Soalnya hari ini kemungkinan gue bakal coating si Pajero ini Kalau kalian tau, Pajero ini tuh mobil operasional gue, daily Bokap gue juga kadang ikut pake Terus ya pokoknya buat ke pasar, ke mall, jemput nyokap, jemput saudara segala macem Pake ini, soalnya gede, enak Dari gue ngambil ini mobil tahun 2019, bulan 8 Itu gak pernah sama sekali namanya dipoles, di coating, terus juga cucinya pun seadanya gitu Tempat-tempat yang pinggiran asal-asal juga ini masuk gitu loh, beda sama yang ini Tuh, beda sama yang ini, kalau ini emang mobil manja guys Jadi hari ini gue mau main ke tempat temen gue yang baru buka tempat coating Kalian juga tau siapa, gue mau bawa ini nih Karena menurut gue yang perlu dimanjain tuh kali ini Pajero Kalau kalian lihat nih nanti kondisinya gue bilang ya lumayan parah Gitu, kalau gitu kita jalan aja Nanti juga di jalan gue bakal cerita kenapa gue gak modifin si Pajero Oleh banyak yang request kalian tuh, terutama komen-komennya Pengen modif si Pajero Gue juga pengen sebenernya guys, cuman gimana ya Ya nanti oke gue jelasin di jalan Saya juga menurut gue mesinnya ya oke gitu buat dimodifin Terutama turbo nya Gitu, kalau gitu kita jalan aja guys Ya macet guys Mumpung macet Kita cerita aja Kenapa gue gak modifin mobil Yang pertama Tadi gue udah bilang Kadang dipake bokap gue Terus nyokap gue juga kadang ikut naik Buat jemput nyokap kadang di kantor Terus buat jemput saudara Kadang dateng juga Kalau lagi main Sama kalau jalan-jalan keluarga Kadang juga pake ini Ya pokoknya Yang pake bukan gue doang gitu Itu yang pertama Yang kedua nih kayaknya yang lumayan Buat gue jadi pertimbangan Yaitu Kalau gue modifin mobil Takutnya Project Shiro nya jadi terganggu Ke distract gitu Mungkin kalau misalkan Shiro nya udah Apa ya Udah bener-bener full spec Baru Gue mainin kali ini mobil Tapi gak tau Tergantung dari kalian Kalau misalkan emang kalian bener-bener Request banget Buat mainin ini mobil Ya mungkin Pelan-pelan Gue bakal mainin gitu Diem-dieman Sama bokap Soalnya bokap gue Gimana ya Buat modif Shiro aja Kadang dia juga Kadang Sekarang udah gak sih Dulu guys Pas gue pake polo Awal-awal beli tuh Gue modif apa Diomelin Diomelin Tapi makin kesini Ya udah Biasa aja sih sebenernya Terus juga dia ngeliat gue Kan ada hasilnya Ikut kontes menang Bikin vlog Segala macem Gitu guys Terus juga pertimbangan ketiganya Kalau gue modif ini mobil Takutnya jadi Gue Gimana ya Mau gue pake terus Jadi sayang Kayak misalkan Shiro nih Aduh baru cuci Velaknya kinclong Sayang Kalau gak Aduh jalannya jelek Males lah kesana Ya maksudnya Mobil yang tadinya Jadi mobil fungsional Takutnya jadi Apa ya Jadi Nyusahin Cara gak langsung Nyusahinnya dalam tanda kutip guys Gue nyusahin gimana Takutnya gitu Hmm Ya kurang lebih Kayak gitu gambaran Kenapa gue gak modif Ini mobil Ya mungkin Kalau modif-modif Ala-ala OM sih Bisa gak sih Ini mobil Modif ala-ala OM ya Cuman Gak keliatan dong Modifannya Ini macet banget guys Ya kurang lebih Berarti gitu guys Gambarannya Kenapa gue gak mau divini mobil Ini nih guys Penyebab Placet Ngapas ini Silahkan ya Silahkan bukan ya Wala Apaan sini Silahkan guys Kayaknya Kita sudah sampai guys Cuman Gak tau ini ada Dimana tempatnya Persis lokasinya Sekarang Gue mau telpon Teman gue dulu Mana nih orangnya Dad Gua udah nyampe Cuman tempatnya Dimana ya Halo Gua udah di Udah di lokasinya Udah di share location Yang lu kirim Lagi sini dulu ya Oke Lagi pada makan soalnya Poldurnya gede Apa? Poldurnya gede banget Apa yang gede banget? Poldur Oh lumayan Untung gak bawa sirop Sebenernya ada Ada jalanan yang Lebih safe Di belakang Cuman kayaknya Tadi lu lihat depan Iya gue lihat depan Ada mobil apa aja? Ada Mobil lumayan langka Cuman Tiga di Indonesia Misalnya gue lagi ada GTI MK6 Tudor Sunroof Lu ambil Oke gue tau barangnya Biar jadi anak VW juga Orang putih bukan? Putih Liat aja dalam Oke gue tau barangnya Liat aja Ada VW Golf GTI MK6 Dua pintu sunroof Ini Liat nih guys Cuman tiga di Indonesia guys Ini mirip mobilnya Apa? Timothy Christopher Yang dulu run sama gue Pas berdekaran Tapi ini yang dua pintu guys Nah tapi yang ini Preface lift Belum ada DRL titik-titiknya Ketemu sama MK6 GTI 2 pintu Wow TLS nya diganti nih ya Yang golfer punya DUT ya Kalau yang standarnya Yang preface lift Bulet-bulet Kayak TSA ini Diganti sama golfer Kita garage tour dulu guys Pakai Bangku Eh DT di atas lagi makan Di belakang gue ada Rudolf Sama Itu ya kelas ya Apa C kelas ya Bentar coba gue deketin Oh sepertinya C kelas guys Ini sekarang Rudolf Udah pake Ersus Guys Ih Treatment nya Ini jari gue aja Gak masuk Gila Garang-garang gue liat Neofa dipake buat stance Edit nih Anak-anak stance Dari dulu Emang dia demennya stance Belakangnya lebih masuk Wadaw Keliling Keliling GTI Kalo GTI yang dua pintu Itu pintunya panjang banget Halo DUT Udah on gak sih? Udah Udah Nah ini sebenernya Mancaf itu apa sih DUT? Oke jadi The Mancaf itu adalah warehouse House yang baru kita buka Awal tahun ya Kita sebutnya Lifestyle Garage Apa itu Lifestyle Garage? Jadi kalian bisa nongkrong disini Bebas Kalian bisa ngopi Dan sebab ada coffee shop juga Dan Atas kantor gue Atas kantor dan YouTube Studio Nah disini Ini tempat gue taruh stok-stok mobil gue Kalo kalian tau Gue jual beli mobil Gue juga konsumen mobil Jual beli alis per ID Dan juga Gue detailing dan quoting disini Jadi dibawah tuh ada tiga fungsinya Car trading Car consignment Sama car detailing and quoting Jadi Gak lama ini tuh gue suka banget Yang namanya Liat mobil Kalo ginclong Dari dulu kayaknya Ya dari dulu sih Cuman Gue baru pajarin cara-cara ya son Dan Itu satisfying banget Dimana kalian bisa bikin mobil yang buluk banget Jelek banget Jadi ginclong Bener Yang harusnya kita bikin Ah ya gak mungkin Tapi kita bisa Dan itu Menurut gue satisfying banget Dan sekarang kita buka Makanya kita pengen aja Mobil temen-temen kita keren-keren gitu loh Makanya gue sering cuci mobil di rumah dirian Kalo dalam ada dua Apa tuh Dan? Naik aja yuk Yuk Nah ini tempat nongkrong ya Dot? Nah disini sebenernya Ini kan belum buka Maksudnya Belum officially buka Ya kan Buat kerjaan udah buka Cuma buat nongkrong belum buka Harusnya meja-meja di bawah itu Taruh disini Jadi Bisa nongkrong Ngopi Sekalian liatnya mobil kalian Dikerjain di bawah Nah Oh ada tiga lantai dong Ada empat lantai Cuma ini disewain Yang kita punya itu di bagian sini sama di bawah Tapi kalo lu ngopi bisa di atas gitu Kalo kalian gak mau ngerokok di atas Kalo kalian mau ngerokok di bawah Oke Jadi gue Friendly lah ya Buat yang ngerokok-ngerokok juga bisa gitu loh Nah ini juga belum jadi Rencananya buat apa? Lagi dibikin untuk Consignment parts Jadi kalo temen-temen punya Pellet Fler Body kit Body kit Turbo lah Spoiler Spoiler Itu kita panjang disini Iya keliatan tuh Kayak buat majang-majang ya Lo coba angkat center pipe Pellet dulu deh Sekocak banget sih Center pipe Iya Eh gila deh Enteng banget Enteng banget Maka jari coba Ini bahannya lah Tani yang dulu dong Disitu Ungu Ini bahannya apa anjir Sumpah enteng banget Gila Bisa buat kejim ya Wah ini Kajim juga gak berasa ya Gak berasa Ini buat gantung-gantung muffler Segala macemnya Ini buat Pelek Jadi sini nih Bagian sini ya nih Dia ada karetnya Jadi lips pelek sama belek-pelek tuh gak lecet Berbaret Oke Gue pengen banget liat kondisi mobilnya si Sony Cuman lagi hujan deras banget Jadi Kita gak bisa Cuci mobil deh Bingun juga Gimana ya Pokoknya abis ini kita berkasih lagi kalian kondisi mobil si Sony seperti apa Gue cuci dulu Oke guys jadi ceritanya gini Sekarang lagi hujan Jadi kita gak bisa Cuci Segimana-gimana dulu Kita cuci kering dulu Kita pengen liat Surface catnya seperti apa Dan kira-kira Apa yang harus kita lakukan Untuk bikin catnya itu bagus lagi Betul Nah jadi ini Delibiter saya Sony Mobil setiap hari yang dipakai Yang udah pasti Mobil perang lah ya Sama sekali Gue belum pernah poles Coating Cucinya juga Asal-asalan Dari gue ambil mobil Tahun 2019 Berarti udah 2 tahunan ya Ambil 2 tahun Jadi udah 2 tahunan mobilnya itu gak dirawat Cucinya gak proper Belum pernah paint correction Belum pernah di coating paint correction Atau mungkin paint protection apapun Jadi sekarang kita pengen liat kondisi kayak gimana sih guys Jadi sekarang ini kita belum pake decontamination dulu Karena kita bakal polesnya besok Nah jadi hari ini kita mau lihat dulu Catnya seperti apa Kita bakal kasih kalian before dan afternya Setelah masuk dan keluar main cave Betul Setelah masuk dan akhir œg Dimana me Oke, jadi ini ada tricep namanya bekas getah pohonnya ini ya, tapi gak langsung dicuci, jadi dia ke bekas kayak begini, dia masuk ke poli-poli cat. Jadi clear coatnya, pernisnya tuh kena efek, jadi ke apa namanya, dia rada korosi gitu loh, dia bisa makan pori-pori cat gini-gini, ngikis, ah ngikis, dia ngikis, terus banyak banget water spot disini, ini karena hujan, gak akan susi, basah gak, dia ngering disini, dan kena sinar matahari, makanya itu langsung ada water spot. Ini sebenernya kalo di polis, hilang, gak masalah, cuma kalo misalnya ada tebel banget, ya jadinya begini nih, sampe kita gosok pun gak hilang. Dengan lu polis, bakal bikin catnya nipis gak nih, Dut? Yes, jadi gini, sebenernya polis itu banyak yang orang gak tau, polis itu adalah pertama kita cutting, jadi kita bakal ngikis sedikit clear coat catnya, tapi kita mengusahakan kikisnya setipis mungkin, tapi efeknya itu semaksimal mungkin gitu loh, jadi banyak orang yang polisnya berstep, step, berstep, step segala aja tuh ngikis terus tuh. Ya kita kalo bisa ngikisnya sedikit, tapi hasilnya maksimal gitu sih. Terus kalo ini dipegang juga bunyi? Kasar, kasar. Serak, 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 serak gitu. Coba kasih atas, sam, di ini-nya nih. Coba, denger gak? Noh. Denger gak, Dad? Iya. Nah ini, padahal tadi kita udah clay bar, apa itu clay bar, itu namanya mechanical contamination, jadi kita ilangin kontaminasinya seperti tar, aspal-aspal yang nempel, semen-semen, itu pake clay bar yang tadi. Cuma masih banyak yang kasar banget, dan kita mungkin bakal ulang lagi nanti clay bar-nya, dan kita langsung masuk ke step paint correction, jadi begitunya udah sleek banget, langsung kita paint correction, mulai proses cutting, polishing, dan juga akhirnya finishing. Gini, Dut, gimana kalo biar asik? Kan gue tau nih, sekarang mobilnya sekotor, sejorok apa, separah apa, gue merem aja, nanti tiba-tiba dateng udah kinclong gimana, Dut? Siap, oke ntar gue bakal tahu prosesnya di channel ini. Nah, di Youtubenya, Dut. Apapun step-stepnya yang bakal kita lakukan, gue bakal record juga, jadi kalian tau apa aja sih yang MainCave lakukan untuk bikin mobil yang jamur roda parah, mobil delibiter seperti ini, bisa balik kinclong seperti semula. Gitu. Kalo bisa malah gue lebih-lebih kinclong lagi. Sebelum, daripada baru ya. Ya, mudah-mudahan. Dan nanti kita bakal coating juga mobilnya, jadi setelah kita paint correction, jadi basicnya catnya kita bugilin dulu. Betul. Udah ga ada contaminasi apa-apa, sketchesnya juga selalu selalu kita maksimalkan, kita ilangin, harus diprotect, harus kita protect. Kenapa harus kita protect? Karena catnya ke bugil sekarang nih, kalo kita ada paint correction, itu bakal lebih gampang lecet. Jadi basicnya kalo kalian ngelap aja, itu kan ada gesekan, itu bakal bikin lecet-lecetnya tipis. Emang awal-awal ga berasa, cuma nanti lama-lama dia bakal numpuk, 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 ntar gloss, ngebek, kalian klinitnya bakal hilang. Jadi itu penting banget karena paint protection. Mencegah ya? Mencegah. Dan itu sebenernya ada banyak banget, ada wax, ada sealant, nanoceramic coating, itu juga ada yang namanya grafin coating. Nah jadi penting banget selain ini triset seperti ini nih, getah pohon, jamur-jamur itu jadi ga bisa terbentuk ya, cepet hilang. Ga nempel lama kalau dipercet langsung, terproteksi juga dari baret-baret halus. Jadi kalo misalnya kalian lagi ngeluci mobil, itu jauh lebih gampang. Keringnya juga lebih gampang karena ada efek daun talas, yaitu hydrophobic dari si ceramic coatingnya itu guys. Pokoknya ini gua ngeliat, udah tau kondisi setelah dikasih lampu separa ini. Terus gua pulang, nanti gua dateng lagi, pas kondisi mobilnya udah selesai dikerjain sama main case. Yes. Buat interiornya banyak, pernah makan di mobil ga? Sering ya? Wah gua ngatau ini kan yang naik mobil ini, yang tadi gua bilang, bukan cuman gua dot. Banyak bekas minyak-minyak nempel di kulit-kulit sama di trim-trim sini. Ini bekas hujan juga, kering di sini. Iya guys, ini mobil pokoknya parah banget. Ini juga minyaknya gua ga tau minyak apa nih. Dan yang kita lihat di sini, leathernya itu kusam ya, nanti kita bakal restore lagi. Nah sama itu ada itu tuh. Apa tuh? Ga tau apa tuh? Oh ini iler anjing ya? Ada anjing ga? Ga, ga tau apa itu. Kalo biasa sih ini keren anjing. Kita jelangin semua ke dalam-dalam. Yang paling parah, Det. Ini ga bisa ilang. Bekasen sanitizer sampe berkerak gitu, Det. Kita coba ya nanti ya. Coba. Susah banget tuh ilang. Kita coba nanti deh. Kalian lihat nih guys kondisi catnya. Aduh, butek ya. Kayak burem gitu ya, Det. Iya. Warna nya ga keluar. Ini sebenernya catnya itu banyak banget scroll marksnya. Jadi itu yang bikin cat butek sebenernya. Jadi cahayanya tuh ga mantul dengan sempurna. Iya bener-bener. Gitu. Cahayanya tuh ga bulet. Sebar. Gua kasih lihat kalian, alat yang bisa kasih lihat nih. Kalo cahayanya butuh burem itu artinya solosnya banyak. Tapi kalo misalnya ada bulet, itu artinya ada bagus. Kelihatan ga? Liat kayak solosnya banyak banget. Iya. Nah ini yang bikin pantulannya ga perfect. Jadi butek mobil nekatannya. Kalo ini ilang nanti pantulan cahayanya jadi lebih bagus. Warnanya lebih duplik. Terus ini ada apa? Getah ya? Iya ini kayak getah gitu ya. Nempel. Ini ada water spotnya, ada getahnya, ada solosnya. Jadi perfect. Komplit. Kombo nih guys. Terus nih kalo kalian lihat, Saking mobil hariannya begini nih. Nah itu dia. Gak tau nih gua bisa hilang apa? Kayaknya sih ga bisa sih, Dad ya. Kita maksimalkan ya. Iya maksimalin aja. Terus udah mampel nih. Gak keliatan di sini. Tapi kita lihat-lihat langsung tuh. Iya. Kualitasnya sih ga keliatan kan? Iya. Solosnya kata semua. Entah. Ini domain tebel nih. Apanya sih itu? Ini ga tau apa nih. Nih. Saking gua ga pernah otak-atik ini mobil. Sampai kode mobil barunya. Ini lemnya masih ada guys. Gak perlu gua copot. Sampai lepas sendiri karena hujan. Ini kalo kalian lihat. Itu ada baret panjang dari atas ke bawah guys. Namanya juga mobil tempur. Gimana? Lumayan. Iya. Kita maksimalkan deh ya. Sebisa kita. Kita bikin clarity naik. Reflection juga naik. Warna juga naik. Dan barang-barang halus kita hilangin sebisa kita pokoknya. Nanti kan gua ngalep prosesnya. Pasti nanti gua juga bisa. Nih lihat ketara banget bedanya before and afternya. Pokoknya gua pengen bikin lu kaget lah. Oke. Sekaget apa nih? Apa ya? Nih kalian denger guys. Sampai bunyi-bunyi. Saking kasar permukaan catnya. Nah ini buat bagian mesinnya guys. Ini ada putih-putih. Dari mana sini mas? Air aki. Air aki. Air aki nya. Bikin begitu. Masa sih? Iya. Oh iya. Kau baru tau nih ada yang remdes. Kau baru tau nih ada yang remdes. Ini ada di samping juga. Kalo ga pake ini. Waduh. Kalo nanti belum lagi kering kan masih basah. Hmm bener. Pajero kaki basah. Kalo mau ganti yang kering. Oke Dot. Grab gua udah nyampe tuh. Yang warna putih. Ditung gua ya 2-3 hari. Tapi gua maksimalkan. Jadi kalo 3 hari belum kelar. Biasanya gua ga panggil dulu. Pokoknya bener-bener kelar banget. Baru gua panggil. Karena gua pengen customer puasnya. Jujur gua juga ga buru-buru sih Dot. Atau gua ngeliat hasilnya kayak gini. Kalo diburu-buruin. Takutnya hasilnya malah. Iya. Gimana kan. Pasti ga maksimal. Gitu. Thank you. Gua tinggal. Siap. Bye. Oke guys. Kita lanjut. Pas. Hari kita ngambil. Pajero. Oke guys. Sekarang. Tanggal berapa ya We. Waduh. Tanggal 23 ya. Sekarang. Iya. Tanggal 23. Pas. Satu minggu. Harinya lepet ya. Seneng rasa. Oh ya. Berarti bener. Pas satu minggu. Pajero gua. Di drop. Di mencaf. Ya. Pas tujuh hari gitu. Hari ini. Pas banget. Baru selesai mobilnya. Ya. Mudah-mudahan. Sesuai dengan ekspektasi ya. Hasilnya. Nah ini gua di jalan. Ditemenin sama. Kuang Ming. Gua ditemenin. Disetirin. Pake mobil dia lagi. Hehehe. Hehehe. Oke. Kita liat aja nanti sampe sana. Hasilnya gimana. Hei Sun. Halo. 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 Gua belum masuk. Sengaja sih. Nyalain dulu ya langsung ya. Gua belum masuk. Sengaja. Susah lampunya belum nyala. Oke guys. Sekarang gua pengen nge-vlogin ekspresinya si. Sengaja. 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 Kita buka dulu lampunya. Buka B. Tiga. Dua. Satu. T. Sengaja. 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 Terima kasih telah menonton! Kenapa tuh? Catnya itu soft paint banget Loh bukannya pajar malah lebih hard daripada Toyota ya? Tau gua Tapi tetep soft paint Jadi ini harus extra care banget Jadi Gak boleh sampai baret? Lu lap aja baret Masa sih? Jadi kesesannya kita itu adalah Begitu kita habis poles kan kita lap tuh Iya, baret lagi Jadi kita harus bener-bener Ampe sebisa mungkin ilang Tapi emang kalau soft paint itu ya mau gak mau sih Pasti dikit-dikit tetep ada Cuman ini udah kita maksimalin Pelek-peleknya juga Udah like new ya Oh sampe ke kaki-kaki ya? Semua Semua Dalam-dalam sini semua Lihat deh Kita udah bersihin semua juga Udah Bagus ya Gak ada tanah Gak ada debu Gak ada apapun itu Terus ini Ini yang aku kasih tau nih Son Mana? Bagian sini Kemaren Oh iya yang banyak itu Pudar banget Sekarang lu lihat Udah Kemaren malah Oh iya bener-bener Kayak doff ya? Iya Gue kira doff loh Oke guys jadi ini silver Gue kira itu tadinya Doff Doff Karena kemarin itu kotor banget Dan dipegang itu doff Kasar Jujur gue kira itu doff Gue juga gak tau ini suka apa Ternyata ini Ya ampun Ternyata ini Ada syraliknya juga Ini Radar-radar metalik ya Jadinya Iya Gue kira doff Sumpah Disini udah Udah bisa ngaca juga Semua Kaca juga udah kita coating Kita termasuk kaca juga Ini Lampu coating gak ada? Semua coating Oh Semua Jadi Kalau nanti lu anggap atas hujan Gak usah ini Gak usah pake wiper Wah Ini yang gue tanggap sih Jadi warnanya deep Ya Sama jadi Wet look Ya Kalau itu penting dari coatingnya Cuman Yang penting sebenernya bukan coatingnya Coatingnya Bagus Kita harus pake yang bagus Styl kan produk bagus ya Hasil pasti bagus Tapi yang penting itu Preparationnya sebenernya Gimana kita hilangin slow marknya semua Sampai Akhirnya bisa ngaca gini Baru bisa di coating Sebenernya tuh Paling penting tuh Bagian pas pemolesan kayaknya Betul Jadi Biar kalian tau aja Sebenernya yang penting itu bukan Coatingnya tapi detailingnya Jadi Coating itu sebenernya icing on a cake Apa tuh? Jadi Kalau kue Atasnya ada creamnya kan Ada dihias-hias kan Coating itu hiasannya Tapi yang intinya Yang enaknya kan kuenya Beneran Nah itu paint correctionnya Jadi ada 3 step paint correction Ada cutting Ada polishing Ada finishing Dan itu Emang harus dilakukan Dan itulah yang penting Jadi Sebenernya orang-orang Indonesia Banyak kesalah kaprah Fitur ini murah-murahnya segala macem Padahal itulah justru yang penting Cuman Untuk leather-leathernya Semua udah kita conditioning juga Bagian sini Iya keliatan Dia Lembab ya Karena kalo keringin kulit Retak Ini lebih kincong dari mobil baru sih Hah? Masa? Iya lah Silahkan Oh Mesin Lu harusnya mesinnya Ini yang paling banyak berubah Gue bilang mesinnya sama exterior ya Lu cek mesinnya sekarang deh Hati-hati Karena Ini gua tadi turun Kepeleset Ini yang licin banget Ini yang licin banget Ini yang licin banget Kalo lu jatoh Masa tiktoknya main kayak Gue bikin compilation orang jatoh Itu paling sering itu jatoh tuh Jelong sih Banget Ini lu pake apa Atau gak besiinnya? Pake magic Gare Pake hard rock and dedication Wee Ini plastic trim Kita udah restore semua Sampai Apa namanya Besi-besinya semua Tapi kita pake cara yang paling Ini abis coating gua gak apa-apa pegang Sebenernya sih Ya gak apa-apa sih Ya udah lah udah kering juga Gak apa-apa salah Udah oke semua nih Ini Sebenernya yang penting sih Di dalam sini nih Lu buka kemarin ya? Iya kita buka Kita bersihin semua gitu Karena pas kita buka kemarin Wah son Gak pernah dicuci Dut Mobilnya Luannya Jakotor apalagi mesin Pake sini kemarin nih jamur semua Sekarang even kulit jeruk Kelaratan semua deh Iya bener Kira-kira kasih skor berapa? Mau bilang 10 Cuman Gak ada yang perfect di dunia ini Gak ada yang perfect di dunia ini Gak ada yang perfect di dunia ini Oke jadi? 9,9,9,9,9 Wuih thank you son Semoga puas ya Iya thank you Oke guys Gimana menurut kalian hasilnya? Kalian aja yang nilai Pasti kan tadi udah ada cinematic nya Hahaha Ada perawatan khusus gak Dut? Buat gini mobil Sebenernya gak susah Karena lu udah nama sama main coating kan? Jadi sebenernya cara terbaik itu adalah Kalian maintain nya dengan cuci mobil yang bener Gini Dut Jangan pake kanebo Jangan pake kemoceng 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 tuh paling marah sih Kemoceng Kanebo Terus Degu dilap Terus Pake yang mungkin Kain ada kotor Masih ada kotor-kotoran Pake ulang Untuk mencuri mobil Sama robot di car wash Gue gak rekomen robot di car wash Berarti dengan gua coating Itu sebenernya mempermudah gua Mempermudah lu buat cuci mobil Basisnya Sebenernya Gak pake sabun Dulu di tembak Dulu pasti nancur semua Tapi Itu terpengarangkan pake sabun Kenapa? Karena Dia ada lubrikasi nya kan Yang licin sabun tuh Semakin sedikit Gesekan yang ada Itu semakin bagus Jadi gak Meminimalisir swirls Tahan berapa lama ya Ini coating nya Coating nya Tahan nya beda-beda Yang ini mungkin Tahan nya sampai Up to 2 years Ada yang up to 4 years Ada yang up to 5 years Berlantung Pake coating apa Jadi coating juga Banyak sih Beda-beda Yang buat kalian yang mau coating Langsung aja ke ManCave Ada diskon ya? Iya Kita lagi ada diskon 25% Tapi harus booking dulu Cara itu agak banget Karena cuma follow The ManCave Not ID Sama Name kita Dan book Itu langsung dapet 5% Betul Menurut gue ini Coating itu lumayan Apa ya Sebenernya itu Hal yang sepele Cuma suring dilupain Sama orang-orang Karena mungkin beberapa orang Gak ngerti fungsinya kali ya Jadi Coating tuh apa sih coating gitu? Gua pun dulu Gua pun dulu Yaudah Kalau mobil gua udah mulai buluk Gua detailing lagi Poles aja gitu loh Padahal sebenernya coating itu yang penting yang ngelindunginya loh Iya Itu yang ngerti long lasting Kalau kalian dengan clear coat kalian dipis 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 Ibaratnya kalian kalau udah dipoles tuh Udah kinclong Tapi kalau gak di coating Lebih gampang baret Lebih gampang baret Ya bener Karena ibaratnya cat kalian bugil Sebenernya tuh Kalau obat coating Lapisan tambahan Atau yang nyoti Nyatu sama cat Nyatu sama cat Nyatu sama cat Jadi kayak Sorry Ini cat Ini clear coat Atasnya tuh Nanosaram coat Jadi kayaknya Ngelapisin sih Ngelapisin tapi dia Ngebonding sama clear coat Oke temen temen Sekini dulu Vlog 2 kali ini Sama Eder Thank you Eder Sukses selalu Thank you banget udah main main game game Dan thank you banget udah Ngerpercayain mobilnya untuk coating di main game Bener Kalian mau nongkrong disini juga bisa banget guys Di atas ada tempat nongkrong Sama baru bukan tempat cofi Jadi kalian visit kita aja disini ga perlu keluar dulu juga ga masalah Kalian jangan mau nongkrong, mau ngobrol atau mungkin mau kenalan juga ga masalah Minta tanda tangan sama edad juga bisa Subscribe bisa kayak bang kapan ketemu bang segala macem Langsung kesini aja guys Kalau mau ketemu gua ga perjanjian langsung ke main KW gua setiap hari disini Setiap hari disini janji 9-5 gitu Atas ada tempat kopi juga dan atas juga ada produk shopee Sekarang gua kasih ada di blognya Sony Lagi kamaranya ya Lumayan lah Oke guys Bye